Pemkot Bandar Lampung masih menunggu penanda tanggaran surat persetujuan dari Presiden Jokowi Dodo soal hibah aset hasil sitaan korupsi ex Bupati Lampung Utara senilai 40 miliar rupiah. Hibah aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang rinciannya yakni gedung grahamandala alam seluas 734 meter persegi serta aset lainnya seluas 566 meter persegi di Kelurahan Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung mengatakan tim KPK telah datang langsung guna membahas penyerahan aset mantan Bupati Lampung Utara kepada Pemkot Bandar Lampung. Hibah tersebut membutuhkan persetujuan dari Presiden. Hal itu karena aset memiliki nilai yang besar hingga puluhan miliar rupiah. Jika aset telah resmi dilimpahkan, maka pihaknya akan mengelola dengan maksimal guna meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung. Menunggu rekomendasi dari Presiden. Ya kalau itu sudah keluar ya sudah langsung di alihkan dari kita. stripes itu aja. Ya sementara sih bakal diarahkan untuk ini untuk apa? nama PAD sewa gitu ya karena emang awalnya itu sewa gedung juga buat pernikahan dan memang kan kita gak punya gedung yang sebesar itu kan kalau itu bisa banyak manfaat dari Bandar Lampung Andi Apriyadi Metro TV Lampung